Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semakin sehat, semakin kuat, semakin hebat Anak-anak, minggu ini kita masuk tema yang baru Tema kita adalah bencana alam Kira-kira apa saja itu bencana alam? Yang pertama kita mau lihat banjir Banjir itu adalah peristiwa alam yang terjadi Karena hujungnya sangat jelas sekali dan lama sekali Sehingga bisa merendam seluruh dataran yang ada di muka bumi Rumah-rumah bisa tenggelam, gedung-gedung bisa tenggelam Karena ada air yang banyak Yang kedua Gempa bumi Gempa bumi itu apa ya? Gempa bumi itu terjadinya getaran atau goncangan di permukaan bumi Sehingga ketika goncangan itu terjadi bisa merobohkan gedung-gedung Rumah-rumah juga bisa roket Bahkan jalan-jalan juga bisa roket karena goncangan itu Yang ketiga Angin puting-gedung itu adalah angin yang kencang sekali dan anginnya berputar Kencang sekali sehingga bisa merusak semuanya yang ada di bumi Oke itu anak-anak contoh-contoh bencana alam yang sering terjadi Coba kita ulang lagi ya Tadi ada banjir, gempa bumi dan juga angin puting beliu Nah itu yang akan kita bahas selama satu minggu ini Oke bye-bye Terima kasih